Pemerintah Desa Kutawaringin, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasik Malaya, membangun desa wisata yang menuju lokasi di Gunung Tawilis merupakan tantangan bagi orang yang hobi mencoba adrenalin untuk menuju lokasi desa wisata. Perjalanan yang memacu adrenalin tersebut membutuhkan waktu tanda kurang lebih 30 menit untuk menempuhnya kalau menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dengan medan yang cukup menantang adrenalin. Di sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan yang masih alami dan perbukitan serta kicauan burung masih terdengar alami rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Saat diwawancara di sela-sela kegiatan pembukaan lahan, Muhammad Syarif Kepala Desa Kutawaringin menyebutkan bahwa pembukaan lahan di Gunung Tawilis untuk desa wisata tersebut sudah masuk di RKP tahun 2020 dan baru terrealisasi sekarang ucapnya. Ini kegiatan awal saja untuk membuka lahan atau area yang akan digunakan untuk wahana-wahana yang akan dibangun lebih awal seperti rumah pohon dan saung tempat selfie jelasnya. Lanjut Syarif menambahkan, lokasi desa wisata berdiri di atas tanah desa seluas 10 hektare yang mana nantinya akan menjadi pendapatan asli desa, PAD. Dana untuk pembangunan tahap awal diambil dari dana desa tahap 3 sebesar 40 juta rupiah. Syarif menegaskan, ini hanya pembuka saja karena untuk tahap selanjutnya kami sudah ada MOU dengan Dinas Pariwisata Pusat. Karena lokasi sekarang ini sudah dikunjungi oleh anggota Dewan Pusat dan Kementerian Pariwisata tegasnya. Hasil tersebut dibenarkan oleh Rostaman selaku LPM Desa Kutawaringin. Bahwa lokasi Gunung Tawilis merupakan salah satu tempat yang menjadi prioritas untuk lahan desa wisata. Pemetaan daerah telah dilakukan dua kali melalui pesawat drone. Selain wahana rumah pohon dan saung untuk kegiatan selfie ke depannya wahana playing fox dan panjat tebing akan jadi wahana tambahan ungkapnya. Ini cocok bagi yang hobi adventure dan adrenalin mungkin akan tertarik datang ke Loksai Gunung Tawilis ini karena lokasi perjalanan yang cukup menantang. Mudah-mudahan dengan telah dibukanya lahan ini menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata Pusat menurunkan bantuan program yang telah kami ajukan tambah salah seorang perangkat desa Harap Rostaman. Ios Muhyar Analisa Global mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!